Selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan saya, host reporter TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian. Nah, Tribuners, kali ini saya kedatangan tamu spesial seorang penulis dan juga sastrawan Madura yang pada 3 bulan lalu lolos dalam seleksi sastrawan berkarya di 3T. Nah, beliau ini rencananya tanggal 25 Agustus akan berangkat ke Jakarta dan juga akan langsung menuju ke tempat di mana dia harus melakukan penelitian, yaitu di Sumatera Selatan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang bagaimana nasib ke sastrawan Indonesia masa depan. Ono nih, beliau memiliki suatu pendapat ataupun karya seperti esai di mana beliau mengulas tentang sastra Indonesia Angkatan Intelijensia. Nah, seperti apa penjelasan dari sastra Angkatan Sastra Intelijensia itu? Mari kita ulas. Artifisial itu, mari kita simak berikutnya penjelasannya. Oke, Mas Royan, seperti apa sastra Angkatan Intelijensia Artifisial itu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi, sebelum kita membahas sastra Angkatan Sastra Intelijensia Artifisial, atau Artificial Intelligence gitu ya bahasa Inggrisnya, Nah, barangkali kita membahas dulu dari awal bagaimana kemudian saya punya pendapat tentang itu. Jadi, ada pertanyaan yang pernah diajukan oleh satu media. Pertanyaannya gini, sastra milenial itu seperti apa? Dan pertanyaan yang lebih sulitnya lagi adalah, wawasan estetika sastra milenial itu seperti apa? Kalau misalnya memang sastra milenial itu ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu apa sih sebenarnya milenial itu. Nah, milenial sekarang ini sudah cenderung diperluas maknanya, menjadi sesuatu yang dianggap baru. Padahal mungkin milenial ini seringkali melekat pada arti generasi. Meskipun itu adalah rentang tahun seribu gitu kan. Tapi sekarang lebih kebanyak orang bilang generasi milenial. Nah, generasi milenial itu seperti apa? Nah, menurut pengertiannya, generasi milenial itu kan sebenarnya generasi atau anak-anak yang lahir pada kurun waktu itu sekitar tahun 1980 sampai 1995. Jadi yang disebut sebagai generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada kurun waktu itu. Mungkin anak kuliahan sekarang ya, anak kuliahan yang tahun akhir itu adalah generasi sastra milenial yang terakhir. Nah, setelah itu kan generasi Z. Nah, generasi Z ini dianggap sebagai generasi yang sepenuhnya itu hidup di dalam realitas virtual. Meskipun ada yang bilang enggak gitu kan. Nah, tapi kemudian istilah milenial ini muncul pada segala sesuatu yang baru. Bahkan kita yang hidup pada atau lahir pada era sebelum milenial itu disebut sebagai orang dari generasi milenial. Karena dia lebih banyak berinteraksi dalam realitas virtual atau realitas internet gitu kan. Orang yang misalnya dia adalah generasi baby boomers. Dia generasi baby boomers. Tentu dia... Seperti apa itu mas? Generasi baby boomers itu? Itu lahir sebelum generasi milenial. Oh, sebelum generasi milenial ya? Jadi pada saat itu terjadi ledakan penduduk gitu. Penduduk ya. Baby boomers. Iya, baby boomers gitu kan. Nah, mereka kan membawa pengalaman-pengalaman sebelum internet itu ada. Bahkan sebelum komputer itu masih langka. Ketika komputer masih langka. Tapi waktu itu ada kan gitu ya? Selangka televisi. Mungkin ada atau tidak, saya tidak tahu apa sebenarnya internet itu pastinya masuk ke Indonesia itu kapan. Tapi kalau sosial media itu masuk ke Indonesia yang banyak digunakan. Facebook misalnya itu sekitar tahun 2008-2009 gitu ya. Itu kita baru pakai Facebook secara masif. Banyak orang. Nah, tentu mereka yang lahir atau yang generasi baby boomers itu, itu membawa pengalaman-pengalaman peristiwa-peristiwa yang tidak sama dengan orang yang lahir pada generasi milenial ya? Generasi milenial ya? Atau yang generasi Z. Bahkan yang generasi Z. Nah, ketika itu terjadi, ketika pengalaman-pengalaman non-internet, non-virtual itu dibawa ke sosial media, itu akan mewarnai sosial media gitu kan. Dan pada era sekarang, bisa jadi pengalaman-pengalaman itu habis ketika mereka misalnya sudah meninggal. Tapi itu kemungkinannya, itu malah saya pikir tidak akan habis. Justru semakin direproduksi. Kita sekarang bahkan ketika zaman, zaman sekarang ya? Zaman apa? Zaman virtual ini. Kita justru bisa meneropong masa lalu. Karena banyak hal-hal yang didokumentasi secara fisik itu sekarang mengalami digitalisasi. Justru itu makin, makin apa ya? Makin menghadirkan masa lalu. Dan itu campur baur nanti sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang kan kita temanya sastra gitu. Temanya sastra. Pertanyaannya apakah, bagaimana? Bagaimana ya? Nah, misal, apakah nanti akan ada gitu sastra Indonesia setelah angkatan tahun 2000. Angkatan 2000 yang pernah ditahdiskan oleh sastrawan burneo, korilayun rampan. Rampan. Gitu, apakah ada gitu kan? Nah, saya lihat kerpean nih. Iya, nggak apa-apa. Nah. Kita, kita bahas dulu gitu. Wawasan estetika sastra Indonesia angkatan 2000 itu seperti apa. Dan apakah mungkin nanti akan ada angkatan selanjutnya. Sedangkan zaman itu sekarang sangat berlari kencang. Iya, betul. Sejak manusia, sejak orang-orang itu banyak hidup di dalam realitas virtual. Seperti dunia maya, media sosial, dan sebagainya. Nah, korilayun rampan itu sekali lagi saya ingatkan bahwa tahun 2000 itu pernah menerbitkan buku. Ini ditebitkan oleh Gerasindo. Itu judulnya ambisius juga. Mungkin seperti angkatan akantat sebelumnya. Judulnya Angkatan 2000 dalam sastra Indonesia. Bukunya tebal, tebal sekali. Jadi, disitu dia di prolognya itu mengemukakan atau menjelaskan wawasan estetika angkatan 2000 itu seperti apa. Dia memilih tiga pemimpin literer dari masing-masing zongre. Itu ada zongre cepen, ada zongre puisi, dan juga ada zongre novel. Nah, dia menjelaskan bahwa terbentuknya angkatan itu syaratnya ada dua. Yang pertama, dia punya sekelompok sastrawan yang masuk ke dalam angkatan itu. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dia ciri karya sastra pada saat itu memiliki benang merah. Dan benang merahnya itu ya, mereka punya, di dalam karyanya punya inovasi atau kreativitas. Itulah yang nanti membentuk estetika baru. Nah, satu karya atau satu wawasan estetika itu terbentuk, itu ketika misalnya memenuhi tiga syarat lagi. Yang pertama, dia eksperimental secara bentuk. Kemudian dia eksperimental secara isi. Dia genial isinya, itu menurut Kory Layun Rampat. Dan dia memiliki estetika baru. Nah, sebenarnya kita bisa meringkas ketiga hal itu jadi dua saja. Dia eksperimental secara bentuk dan dia juga eksperimental secara isi. Kayak gitu kan. Karena apa? Karena saya pikir yang disebut estetika itu, yang eksperimental, itu yang mencakup dua itu. Bentuk dan isi. Jadi, sastra itu memang bermain-main dalam bentuk dan isi. Meskipun ada beberapa misalnya, orang yang berpendapat bahwa yang penting itu bentuknya gitu. Bagaimana kita menyampaikan yang isi itu. Itu bentuknya, kemasannya yang penting. Kalau isi, itu biasa-biasa saja. Misalnya, jurnalisme bisa melakukan itu. Tetapi yang membedakan jurnalisme atau karya ilmiah misalnya dengan karya sastra adalah bentuknya. Jadi, makanya kemudian dulu ada yang namanya retorika gitu. Retorika itu adalah bagaimana kita mengemas isu, bagaimana cara menyampaikan isu itu menjadi estetis kayak gitu. Nah, di buku itu, Cori Layun Rampan itu memilih tiga orang yang disebut sebagai pemimpin literar. Nah, pemimpin literar ini adalah orang atau para sastrawan yang menjadi kiblat para sastrawan sejamannya, sehingga memiliki wawasan estetis yang sama. Bukti waktu itu tahun 2000, mas ya? Tahun berapa buku itu diterbitkan? Diterbitkan tahun 2000. Tetapi orang-orang para sastrawan yang masuk ke dalam antologi itu adalah para sastrawan yang hidup pada zaman orde baru. Berarti kan awal 2000. Awal 2000. Jadi, Cori Layun Rampan itu memilih tiga orang. Yang pertama adalah Afrizal Malna dalam bidang kuisi. Kuisi, oh Afrizal, oke. Afrizal, kemudian Senogumi Rajidharma dalam bidang cerpen dan juga Ayu Utami dalam bidang novel gitu. Nah, Afrizal itu dianggap memimpin literar karena dia memiliki estetika misalnya mengubah benda-benda itu menjadi subjek dan itu setara dengan manusia kayak gitu. Dan bahasanya juga sebenarnya adalah bahasa sehari-hari tetapi dikemas secara canggih sehingga itu merepresentasikan dunia yang modern. Itu Afrizal. Kemudian Senogumi Ra mengangkat kembali dunia dongeng. Jadi, fiksionalnya Senogumi Rajidharma itu adalah fiksional dongeng kayak gitu. Kemudian Ayu Utami itu di dalam karya-karyanya, di dalam novelnya, Saman. Jadi, Saman itu lahir bersamaan dengan tumbangnya Soeharto pada saat itu, lengsernya Soeharto. Jadi, buku itu lahir, pas waktu itu Soeharto itu lesir. Jadi, momentumnya pas sekali. Apalagi di buku Saman itu, dia mengkritik order baru juga. Iya, iya. Mengkritik order baru. Jadi, Saman itu dinilai memiliki kebaruan, memperluas cakrawala sastra Indonesia itu karena memiliki teknik-teknik literer yang baru. Misalnya, dia membangun struktur novelnya itu dalam bentuk kolase-kolase. Terus juga, kalau kamu membaca Saman misalnya, kalau kita membaca Saman, itu di novel itu juga kata ganti atau sudut pandang orang itu berganti-ganti dengan sangat ringan, tanpa beban. Terus yang paling penting juga dan yang sangat kontroversial di dalam novel itu, novel itu mengeksplorasi seksualitas dengan sangat berani. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada yang seberani itu. Mungkin ada, tetapi itu masuk ke dalam novel-novel hiburan atau novel-novel pop. Kembali lagi, Mas. Ketiga sastrawan atau polis Indonesia yang dijadikan pakem. Pakem dalam jenis-jenis karya sastra ya. Kayak tadi, puisi kan ada Frizzal, terus Terpen Seno, terus kalau misalkan novel itu ada Dewi Nes tadi kan ya. Ayo Utami. Nah, sekarang kan dulu kan ini angkatan 2000 ya. Untuk sekarang, apakah ketiga penulis ini masih tetap dijadikan pakem oleh para generasi sastra penulisnya setelah angkatan 2000 itu? Kupikir nggak? Kenapa? Karena apa? Kupikir nggak? Karena sekarang, jadi perkembangan penerbitan sastra itu sangat cepat sekali ya ininya. Apakah spektakuler gitu loh. Jumlahnya itu sangat banyak. Banyak ya. Dan para penulis itu tidak hanya membaca karya itu saja. Jadi, karena udah banyak dan banyak para penulis Indonesia juga membaca karya-karya dari luar negeri gitu kan. Karena buku-buku impor itu juga yang kupikir bisa menumbuhkan satu corak baru di dalam estetika sastra Indonesia. Sangat berpengaruh nggak kira-kira sastra karya luar negeri terhadap kebaruan sastra Indonesia? Berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruh. Saya pikir Norman mungkin bacanya kuisi-kuisi luar negeri yang dia secara kosa kata tidak daki-daki kayak kuisi-kuisi Indonesia. Disampaikan secara sederhana, tetapi dia memiliki cara ucap yang berbeda. Ada lagi yang luput saya sampaikan, Ferdian. Misalnya tentang yang paling kontroversial itu adalah kuisi esai. Kuisi esai? Denny Jaya ya? Yang pernah memasukkan angkatan 33 tokoh sastra berpengaruh? Iya, jadi kontroversialnya karena nama Denny Jaya itu masuk ke dalam... 33 tokoh sastra... 33 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh. Itu ditulis oleh 8 orang yang terdiri atas akademisi, kritikus, juga sastrawan gitu ya. Dan itu kontroversial karena memasukkan tokoh itu. Karena bagi para pembaca, dia tidak layak gitu masuk. Karena zongre puisi esai itu dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara estetika. Dan mungkin pernah ada dulu sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Dan masalahnya lagi, konon penerbitan buku itu, itu atas inisiatif Denny Jaya. Kayak gitu. Jadi kayak ada istilah apa ya? Politik uang yang dimasukkan. Mungkin, mungkin. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, perkembangan zongre sastra itu juga makin banyak, makin cepat. Ketika misalnya orang-orang Indonesia, terutama kelas menengah, itu mulai bisa mengakses media sosial. Ada orang yang misalnya bilang, oh misalnya sekitar tahun 2010-an ya, ambang dekade pertama milenium 2000, itu muncul namanya fiksi mini. Fiksi mini, iya. Fiksi mini itu fiksi setelah pak tangan gitu ya. Dan banyak ditulis di Twitter. Tahun berapa itu mas? Ya ambang dekade akhir, dekade pertama tahun milenium 2000, tahun 2010-an. 2010-an ya. 2010-2011 gitu kan. Muncul fiksi mini. Fiksi mini, marak sekali pada saat itu. Iya waktu itu seperti booming kan ya, tapi gak terlalu lama kan. Gak terlalu lama. Nah, saya gak tahu kenapa kok gak terlalu lama mungkin karena instan, dia bikinnya instan dan juga ya akhirnya kurang gitu ya. Nilai estensinya mungkin dianggap. Terlalu sederhana mungkin aja. Ada banyak karya-karya sastra, seperti haiku misalnya, sastra jepang, yang mungkin untuk membuatnya dia membutuhkan kontemplasi untuk mengindra segala macam fenomena yang ada di sekitarnya. Dan mungkin bikinnya membutuhkan waktu yang, saya gak tahu, tapi yang jelas pada saat itu fiksi mini cepat sekali berlalu. Nah, Facebook muncul, orang-orang pada menulis puisi di Facebook sampai ada beberapa penyair yang bilang, oh saya penyair Facebook. Karena mungkin kecewa dengan, ada yang kecewa karena honor dari koran itu kecil. Padahal kalau di luar negeri puisi itu bisa dihargai lebih besar dari, akhirnya lebih besar daripada media di sini. Akhirnya dia menulis, ah lebih baik saya menulis puisi Facebook saja, kayak gitu. Tapi kemudian juga, ini mungkin agak sama ya fenomenanya dengan ketika misalnya sastra koran mulai muncul, cerpen-cerpen koran. Tapi orang-orang, sebagian orang yang bilang bahwa, oh karya cerpen koran itu kualitasnya atau mutunya itu tidak sebagus majalah. Nah sekarang, awal 2000-an itu juga ada sastra siber. Sastra siber, mereka menulis cerpen di internet dan mereka dianggap, ah cerpen-cerpen di internet itu tidak seber kualitas di koran. Nyeleksinya aja tidak ketat, kayak gitu. Karena waktu itu mungkin koran masih, itu mas ya, masih laku-lakunya. Dan media siber masih belum, karena awal permunculannya kan. Ada media sosial juga, kayak gitu kan. Jadi baru muncul, kemudian ada, ada stereotip bahwa cerpen-cerpen atau puisi-puisi yang ada di internet itu tidak sebagus di koran. Karena apa? Karena kuratifnya mungkin ya? Kuratorialnya kurang-kurang-kurang ketat dan sebagainya. Dan juga, ah itu adalah, biasanya yang dimuat di internet itu orang-orang yang tidak diterima di koran. Akhirnya, karya sudah dibuang gitu ya. Jadi, dimasukkan. Jadi istilahnya sastra siber akhirnya, jadi semacam tong sampah kayak gitu. Tapi kalau sekarang? Kita yang melihat fenomena sekarang? Nah sekarang itu, banyak website itu yang menerima puisi, cerpen, esai, resensi dan sebagainya. Dan berhonor juga, dan dipilih secara ketat. Meskipun honornya tidak sebesar di koran, tapi paling tidak sekarang. Sastra yang di website itu menampakkan maruahnya gitu. Ketika yang menjadi kuratornya adalah orang-orang yang memang kompeten kayak gitu. Ada yang sastrawan, editor, yang memang seorang kritikus kayak gitu. Dan akhirnya, ya sekarang mulai berterima, mulai diterima meskipun tetap koran itu masih menjadi, menjadi... Barometer ya, barometer sastra dan penulis yang sudah top lah gitu. Jadi kalau misalnya, kalau karyamu masuk koran ini, kamu bakal jadi sastrawan gitu kan. Jadi itu yang masih berproses, mungkin nanti suatu saat itu akan berubah kayak gitu. Kemudian, ini juga menarik, Ferdian. Munculnya potongan-potongan puisi di Instagram. Jadi misalnya kalau ada seorang penulis dari... Atau mungkin kita dalam tanda kurung bisa berkata dia selebgram gitu. Menulis puisi-puisi di Instagram. Rupi Kaur, dia adalah penulis dari Kanada. Dia keturunan India, tapi dia adalah warga Kanada. Di Indonesia juga ada misalnya Instagram, akun-akun yang memang... Menjahih wadah untuk puisi-puisi ya. Iya, potongan-potongan puisi. Yang biasanya temanya patah hati, jatuh cinta. Dan mungkin warga Instagram ini memang lebih baperan ya. Daripada warga Facebook yang sangat serius. Sehingga hal yang... Potongan-potongan tulisan atau puisi seperti itu, itu... Bekerja banget buat... Bagi perasaan para warga selebgram atau warganya. Tapi mungkin kan si pembuat akun juga tidak memikirkan... Ah, seberapa bagus puisi itu. Maksudnya penting mereka viewers. Orang yang menyukai gitu. Jadi itu pernah dikritik oleh seorang penyair sekaligus kritik. Namanya Rebecca Woods. Rebecca Woods menulis bahwa karya-karya puisi di Instagram itu... Tidak... Bekerjanya itu tidak sesuai dengan kompleksitas puisi. Seperti itu yang mungkin sublim, subtil dan sebagainya. Dan pernah ada seorang netizen atau warganet yang melakukan eksperimen. Eksperimennya adalah dia membuat akun puisi-puisi seperti itu. Dia membuat puisi ala kadarnya. Dia ditulisannya itu memang mau mengolo-olo gitu. Nadanya sangat mengolo-olo. Aku mau bikin puisi abal-abal lah gitu kan. Seadanya aja. Tanpa kompleksitas puisi. Tanpa memiliki bakat dan kemampuan. Kata disusun gitu ya. Kata disusun udah jadi. Dan ternyata banyak gitu. Yang menyukai gitu ya. Yang menyukai. Sampai dia beberapa minggu saja itu dia udah dapat banyak follower. Gara-gara sering update-nya kata-kata itu. Apakah hal kan dia tidak membuatnya dengan serius gitu. Iya sambil mungkin sambil boker atau apa gitu. Dan sebenarnya kalau karya seperti itu tidak eksperimentasinya tidak signifikan. Atau mungkin jangan-jangan memang tidak ada eksperimentasi sama sekali. Maksud saya adalah dia menulisnya tidak sadar media. Dia cuma ganti wahana aja. Tapi kalau misalnya kita mengamati apa yang dieksperimentasi oleh IBS Palogai. Dia adalah seorang penyair dari Sulawesi ya. Dia membuat satu konten Instagram yang menurut saya dia sadar media. Judulnya Kursus Singkat Membakar Rumah kalau nggak salah. Kursus Singkat Membakar Rumah. Kursus Singkat Membakar Rumah. Itu menurut saya dia memiliki eksperimentasi yang sadar media. Termasuk karya Gunawan Marianto yang judulnya Betal Jemur. Itu juga menurutku sadar Instagram. Ada ilustrasi yang dibikin oleh siapa namanya saya lupa. Pokoknya sekarang ini ilustrator lah. Ilustrator terus juga dia menulisnya dalam bahasa Indonesia tulisan latin dan juga Aksara Arab Jawi. Di konten Instagramnya itu dan kupikir oh itu bug itu dia sadar media gitu. Tapi secara isi yang tetap bagus kan ya. Cara isi bagus. Dari segi literal untuk dijadikan kajian-kajian gitu. Daripada puisi-puisi yang dalam tanah kutip tadi itu gitu. Kayak gitu. Ini juga tantangan undang-undang ITE gitu kan. Iya betul itu mas. Kan kerap kali itu ada penulis cerpen kemarin kan yang sempat didampingi sama bau karus mini ya. Yang masiswanya kayaknya yang sempat itu apa. Ada kasus itu. Itu kan gimana itu tentang nasib sastra. Ketika kita menulis sastra yang demikian ternyata orang itu mudah baperan gitu. Padahal kita tidak mengejek itu gitu. Dan kita seolah-olah kayak kembali ke zaman Orde Baru. Jadi New Orde Baru gitu kan. Karena apa? Karena orang kritik sedikit diciduk. Orang kritik sedikit diciduk. Wacana itu banyak ragamnya. Ada pestis. Ada parodi. Ada satir. Dan ketika orang menulis satir parodi itu gampang diciduk. Tidak menutup kemungkinan para sastrawan juga bisa diciduk dari karyanya. Mungkin kalau dulu mas ya. Istilahnya Seno ketika Jun harus dibungkam sastra harus berbicara. Kalau sekarang ketika sastra dibungkam siapa yang harus berbicara? Itu pertanyaannya kan? Iya bisa jadi seperti itu. Iya apa tidak? Iya kan? Jadi kalau menurut Kory Layun Ramban itu. Tadi ketika dia menulis lawasan estetika angkatan 2000. Benang merah dari para sastrawan angkatan 2000 itu. Dia mengemas apa yang ingin disampaikannya itu melalui simbol-simbol. Karena ketika dia terlalu jujur seperti Wiji Tukul. Iya betul. Dia akan hilang. Nah sekarang bagaimana cara mengemasnya itu mungkin yang perlu dipikirkan oleh seorang penulis. Apakah itu adalah sesuatu yang perlu atau tidak sebenarnya? Saya sangat merasa anu kadang mas apa yang miris dan juga kasihan. Ketika seorang sastrawan itu sudah meninggal. Dia banyak yang apa ya kayak disanjung-sanjung karyanya dibuatkan suatu pementasan diapresiasi gitu. Kenapa kok enggak semasa hidupnya gitu diberlakukan seperti itu gitu. Apa harus menunggu meninggal dulu baru kita mengapresiasi karya seorang sastrawan? Ini berdasarkan pengamatan saya ya. Fenomena yang terjadi di Indonesia ataupun dimanapun ketika seorang sastrawan ataupun penulis yang sudah meninggal. Baru dia diapresiasi oleh penulis lain gitu. Kenapa kok ketika tidak hidup diberikan apresiasi yang seperti itu? Ketika kita hidup maksudnya. Ketika sastrawan itu hidup gitu. Ketika dia tidak meninggal diberikan apresiasi seperti itu gitu loh. Sampai ada yang sampai diperingati kan hari ini hari ini gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Itu memang figur itu muncul seringkali ketika dia sudah meninggal. Ah sudah meninggal kan ini miris sebenarnya kan. Apa namanya? Seorang pakar kenabian dari Win Sunan Kalijaga ya. Al-Makinda bilang seorang itu justru menjadi nabi ketika dia sudah meninggal. Orang jadi pahlawan ketika dia sudah meninggal gitu. Sudah meninggal gitu. Kenapa kalau waktu hidupnya? Biasanya kan gitu orang diangkat jadi pahlawan nasional. Iya. Sudah meninggal kan. Kenapa kok enggak waktu hidup gitu kan? Kenapa dia waktu hidup? Dia apresiasi. Sudah meninggal mungkin gitu. Sebelum ajal menjemput mungkin ya. Sebagai apa ya. Persembahan terakhirlah. Paling tidak gitu. Mungkin daya magisnya kurang ketika dia masih hidup. Jadi baru ketika dia sudah meninggal. Ya kayak seorang santo atau santa. Dia baru menjadi santo atau santa. Itu ketika dia sudah meninggal. Ketika hidup dia nggak bisa. Iya. Apaan mas ya mungkin ya. Itu sudah menjadi tradisi dari orang-orang Indonesia yang sudah melekat gitu ya. Tidak cuma orang Indonesia mungkin ada di berbagai tradisi. Bahwa kemagisan seseorang itu muncul atau kemistis, daya mistis seseorang itu muncul ketika dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Ketika dia gosip baru muncul atau kenangan-kenangan yang pernah dialami oleh mendiang ketika masih hidup itu dimunculkan kembali. Sehingga karismanya itu baru bersinar ketika dia ketika jasadnya justru sudah berada di lien. Oke. Mas kembali ke tadi topik ke sastra, angkatan, intelligence, intelligence itu seperti apa? Oke. Mungkin kan banyak ini para apa ya masyarakat ataupun para sahabat tribuners yang belum paham tentang apa itu sebenarnya sastra, angkatan, intelligence, artificial. Ini saya juga baru dengar. Ini judul yang mungkin memang agak gimmick gitu dan memang perlu ditampilkan di publik kayak gitu. Jadi, baru-baru ini gak terlalu baru sebenarnya. Yuval Noah Harari itu dia seorang sejarah. Yuval Noah Harari, dia adalah sejarawan Israel ya. Yang jadi seleb sekarang. Jadi selebnya dia adalah intelektual publik. Public star gitu kan kata orang-orang barat. Dia menulis buku dengan judul yang sangat provokatif. Judulnya Homo Deus, Manusia Ilahya. Setelah buku pertamanya terbit dan juga booming. Judulnya Sapiens. Itu adalah lanjutan dari Sapiens. Itu buku itu membicarakan tentang masa depan Homo Sapiens. Masa depan umat manusia. Bagaimana umat manusia itu? Nah, revolusi industri abad ke-19 itu sudah menggantikan tenaga fisik manusia dengan mesin. Sehingga pada saat itu banyak buruh yang dieliminasi. Buruh tenaga kasar ya. Yang dieliminasi digantikan oleh mesin. Fenomenanya dimulai dari munculnya mesin UAP dan sebagainya. Sampai sekarang itu terus-menerus mengalami peningkatan yang sangat spektakuler. Banyak tenaga manusia diganti oleh mesin. Kemudian revolusi kognitif itu. Misalnya munculnya komputer itu menggantikan kemampuan kognisi manusia. Kalkulator menggantikan otak kita sudah tidak perlu lagi pakai sempoa misalnya. Mesin kasir gitu kan ya. Jadi sekarang menghitung, menganalisis itu menggunakan perangkat komputer. Dan yang lebih spektakuler lagi mungkin munculnya artificial intelligence. Yang sudah membaca, yang sudah bisa membaca. Jadi tubuh manusia itu diibarkan sebagai algoritma gitu kan. Algoritma. Jadi komputer itu cara kerjanya, algoritma komputer itu cara kerjanya sama dengan algoritma manusia. Misalnya bagaimana tubuh beroperasi, dia kemudian komputer dan mesin itu juga bisa menciptakan itu. Bagaimana cara otak beroperasi. Kemampuan fisik manusia sudah diganti revolusi industri. Kemudian revolusi kognitif itu menggantikan kemampuan kognisi manusia. Nah ada satu lagi yang oleh para filsuf. Para filsuf bilang. Prediksi akan terjadi di masa depan. Jadi sebelumnya mereka menyangkal. Ada satu lagi kok yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Yaitu sisi emosional manusia. Sisi sentimental manusia. Manusia itu punya sisi emosional. Kalau menurut para neuroscience itu otak bagian emosional gitu kan. Itu yang memungkinkan manusia memiliki rasa seni. Jatuh cinta. Memiliki agama spiritual kayak gitu. Yang itu tidak akan mungkin bisa ditiru oleh mesin. Nah mungkin kita bisa melihat itu misalnya di dalam buku Yuval Noah Harari. Dia menyebut bahwa Google sudah menciptakan mobil tanpa sopir. Iya. Kemudian artificial intelligence sudah bisa mengalahkan pecatur dunia. Kemudian bisa membentuk tim poli yang unggul. Kemudian bisa menjadi seorang yang bekerja di farmasi itu. Apoteker misalnya. Apoteker. Bisa menggantikan dokter. Jadi nanti masa depan manusia itu sebenarnya gelap. Karena semua profesi itu digantikan oleh artificial intelligence. Anda jadi wartawan saya jadi pengajar itu udah. Misalnya ada seorang anak kecil sekarang yang bercita-cita. Kamu nanti kalau sudah dewasa mau jadi apa? Jadi dokter itu sebenarnya adalah cita-cita yang sudah usang. Karena nanti profesi dokter, profesi seorang guru, dosen. Akan diganti artificial intelligence. Akan diganti oleh itu. Dan pada tahun yang tidak terlalu lama ini. 2011 kalau tidak salah. Seorang profesor musikologi dari Amerika. Itu menciptakan artificial intelligence yang spesialis dalam bidang menciptakan komposisi Bach. Bach itu apa? Bach itu nama komposer. Nama seorang musisi. Dan masalahnya yang diciptakan oleh artificial intelligence itu jauh lebih bagus daripada apa yang dibikin oleh Bach. Jadi suatu kali David Coop itu mengadakan satu konser. Itu anu ya? Apa kayak robot gitu mas ya? Kayak robot? Iya. Penampakannya tidak selalu berupa robot mungkin. Tapi satu ya bisa berupa komputer atau apa. Iya. Kayak gitu. Kalau kamu misalnya nonton Spongebob. Disitu ada toko plankton. Dia punya istri. Karen kalau nggak salah. Oh yang bisa bicara gitu kan. Itu gue pikir adalah dia beristri artificial intelligence. Tidak menutup kemungkinan nanti manusia bisa beristri dengan artificial intelligence. Yang bentuknya mirip sekali dengan manusia dibikin mirip. Sekarang kan banyak boneka intim atau sex toy itu yang dibikin mirip dengan manusia. Sampai dulu pernah jatuh di kepulauan Banggai dan dikira bidadari jatuh. Iya. Padahal itu ya boneka. Boneka intim kayak gitu. Sampai beritanya itu ditulis juga di koran-koran seperti di luar negeri. Huffington Post, The Guardian dan sebagainya. Nah balik lagi ke artificial intelligence. Dan David Coop itu juga menciptakan artificial intelligence namanya Annie. Yang selain dia bisa mengomposisikan musik. Dia juga bisa menulis haiku. Puisi Jepang. Jadi ada antologi. Jadi antologi itu adalah antologi mesin dan manusia gitu. Ketika kita membacanya mungkin kita akan bingung. Ini haiku mana yang dibikin oleh manusia dan haiku mana yang dibikin oleh artificial intelligence. Nah banyak filsuf yang bilang misalnya atau pakar yang bilang bahwa ah pastilah nanti yang dibikin oleh artificial intelligence kalau dia misalnya memang bisa membuat karya seni tidak akan sesubtil atau sesublim bikinan manusia. Tapi kalau misalnya algoritma sisi emosional manusia memang sudah benar-benar ditemukan oleh pakar. Kenapa itu menjadi tidak mungkin? Toh ciptaan David Coop itu konon oleh para kritikus musik itu bisa menciptakan musik yang lebih bagus daripada komposisi Bach. Kenapa tidak mungkin? Nah ketika misalnya karya sastra semua berada di tangan artificial intelligence termasuk di Indonesia misalnya itu tidak menutup kemungkinan kita bakal sastrawan-sastrawan atau para penulis itu akan tersingkir. Karena mungkin karya mereka itu bisa menjadi lebih bagus daripada karya para penulis kayak gitu kan. Nah pertanyaannya tadi apakah mungkin gitu muncul angkatan baru setelah angkatan 2000? Nah sebuah angkatan itu muncul karena ada interaksi antara zaman atau peristiwa krisis pada saat itu dengan sastrawan dan kemudian diendapkan, dikontemplasikan oleh para sastrawan itu dan kemudian ditulis dalam karya sastra. Jadi karya sastra para sastrawan itu adalah representasi zaman kayak gitu kan. Nah pada saat itu pada tahun 2000 karena mereka memiliki kesamaan nasib sama-sama diopresi oleh Orde Baru memungkinkan muncul wawasan estetika baru yang sama-sama merespon terhadap otoritas Orde Baru pada saat itu. Nah sekarang kan peristiwa cepat sekali berganti. Munculnya media sosial, media digital semakin cepat mengalihkan isu misalnya. Satu peristiwa paling lama mungkin satu bulan. Iya satu bulan lah. Paling lama itu satu bulan. Itu pun kalau peristiwa nasional. Peristiwa nasional lah. Kalau peristiwa kecil-kecil itu bisa sangat-sangat cepat gitu habisnya. Bahasinya sangat cepat. Nah Habiasin itu di dalam bukunya angkatan 66 sastra Indonesia itu menulis bahwa sebuah angkatan itu lahir setelah dia sampai pada kurun waktu 15 atau 25 tahun dari sastrawan sebelumnya. Dari angkatan 2000 ya? Angkatan sebelumnya. Nah kalau misalnya angkatan 2000 itu sudah muncul 20 tahun yang lalu berarti sekarang sudah memungkinkan lagi untuk muncul angkatan sastra baru. Nah persoalannya adalah apakah mungkin di zaman yang serba cepat sampai sekarang ini itu akan muncul sastra. Sedangkan peristiwa itu hilang dan pergi gitu loh. Eh hilang ya. Datang dan hilang. Muncul dan pergi begitu saja. Sehingga peristiwa-peristiwa yang sumir itu itu tidak sempat diendap oleh sastrawan dalam aktivitas renungannya. Ketika misalnya hal seperti itu terjadi tidak akan ada visi yang sama diantara para sastrawan sehingga itu akan sulit membuat angkatan sastra baru. Baru gitu. Cukup satu bulan saja artificial intelligence itu sudah bisa menciptakan angkatan baru ya? Menciptakan angkatan baru. Dengan para sastrawan juga artificial intelligence bukan manusia lagi. Kalau menurut Mas Rohyan ya mengacu ke teori HB Jasin tadi yang disebutkan bahwa angkatan sastra itu muncul setelah 15 tahun sampai 20 tahun kan ya? 20 tahun. 25 tahun. Sekarang kan sudah tahun 2020 nih. Mestinya kan kemarin sekitar tahun berapa berarti? Tahun 2015 kan ya? Sudah ada angkatan baru tapi nyatanya kan nggak ada gitu. Nah kalau Mas Rohyan sendiri kira-kira di tahun 2015 itu cocoknya apa nama angkatannya untuk angkatan sastra ini? Nah itu pertanyaan yang agak sulit ya karena itu butuh seorang kritikus ketika dia menyusun sebuah angkatan baru dia harus mengumpulkan para karya-karya dari sastrawan pada saat itu yang memiliki visi sejarah yang sama. Visi sejarah yang sama itu misalnya bagaimana sastrawan berinteraksi dengan zaman dengan peristiwa dan sebagainya itu dan kemudian setelah dirumuskan itu mereka akan menamai satu angkatan misalnya angkatan 45, angkatan Jepang misalnya, angkatan Balai Pustaka, angkatan Pujanga Baru. Kalau saya tidak tahu apakah, karena itu butuh usaha mengumpulkan, tapi bisa jadi misalnya penamaan itu sesuai dengan sesuatu yang memang menjadi fenomena saat ini. Misalnya angkatan populer mungkin ya, angkatan post truth atau pasca kebenaran atau angkatan intelijensia artifisial ketika memang sastrawan yang dipilih bukan manusia, tapi adalah aplikasi artificial intelligence. Kemarin kayaknya ada satu media atau apa mas ya, kayak penerbit yang memilih penulis-penulis angkatan baru kayaknya, yang isi-isi penulisnya itu mudah-mudah semua penulis-penulis pop, kayak Fursa Besari gitu, kayak Sana penulis rintu serbu itu. Sebenarnya kalau di dalam studi sastra atau ilmu sastra, penulis novel-novel hiburan itu seringkali dibedakan dengan penulis sastra dalam tanda kutip. Oh iya, itu kalau misalkan dalam ilmu sastra. Jadi kalau misalnya angkatan, kalau misalnya para penulis hiburan itu tidak akan dimasukkan. Dalam kategori nama sastrawan begitu? Iya, karena mereka penulis-penulis hiburan. Jadi memang ininya nanti berbeda, estetikanya berbeda. Estetika hiburan dengan estetika sastra. Kalau sastra itu memang dianggap sebagai karya seni yang memiliki, yang dia harus eksperimental dalam bidang kreativitas. Jadi titik tumbuhnya adalah, dia adalah karya seni. Sedangkan hiburan ya hiburan, karya pop itu hiburan. Meskipun sekarang itu, di dalam misalnya program studi sastra, karya hiburan itu juga dikaji, tapi dalam mata kuliah, kajian fiksi populer. Dia tidak masuk kepada kajian sastra yang serius-serius tadi. Betul, betul. Yang istilahnya adalah sastra adilu, yang kemudian nanti bisa menjadi kanon. Tapi bagaimana dengan hadirnya mungkin nanti penerbit yang akan memberikan suatu penghargaan kepada penulis populer itu, misalkan diberikan penghargaan sastrawan muda. Misalkan ya, kan bisa saja kan penerbit. Apakah nantikan itu kan akan menjadi sitreti publik, mas? Bahwa dia sudah menjadi seorang sastrawan? Mungkin publik bisa menilainya seperti itu. Tapi untuk para kritikus... Tapi penilaian para kritikus akan berbeda. Berbeda ya, mungkin ya. Pencapaian literernya itu nanti yang bakal diperhitungkan atau dititakan oleh para-para kritikus. Berbeda dengan misalnya sastra populer, kayak gitu. Kalau seperti mas Ria sendiri ini kan sudah, ano ya, sudah layak lah dikatakan sastrawan. Karena sudah lulus kan. Sastrawan itu ya Soeharji Kalsumbari, Pak Saeharji. Kan sudah lulus kan, kemarin dari Mendikbud. Sastrawan berkarya ke 3T. Itu kan sudah sastrawan. Artinya sudah menilai, oh enggak. Ini sudah penilaian dari Mendikbud kan. Bukan dari penerbit. Ini dari lembaga pemerintah yang sudah, apa ya, sudah diakui begitu. Ya sebenarnya penyebutan sastrawan itu juga politis sebenarnya ya. Kok bisa begitu? Gimana? Saya pikir itu cuma label-labelan aja. Maksud saya gini, ada memang beberapa penulis muda. Seperti saya memang tidak... Kok muda nih? Masih muda ya? Muda itu menurut PBB sampai umur 60 tahun. Jadi orang tua juga masih muda. Oke. Penulis yang... Apa namanya? Masih banyak penulis yang mungkin sungkan juga atau enggan dibilang sastrawan. Karena anggapannya itu kok kayaknya memang ketinggian. Istana sudah mencapai puncak kepenulisan. Dia harus jadi seorang maestro. Sifu. Iya. Tapi kan ini juga tanggung jawab besar, Mas. Ketika Sampian sudah terpilih menjadi salah satu penulis yang akan berkontribusi menjadi peserta di sastrawan berkarya di wilayah Tegati ya. Artinya ke depan Sampian kan juga harus memiliki satu karya yang tidak dipendang remeh-temeh juga kan. Apa kemungkinan nanti nih? Sampian akan mengikuti kebutuhan pasar. Kayak beralih menjadi menulis banyak-banyak nulis karya-karya populer. Atau akan tetap bersikuku menulis karya-karya yang berbau lokalitas. Karena kan selama ini saya membaca karya Sampian kan kebanyakan berbau lokalitas kan gitu ya. Secara studi sastra itu sangat bagus untuk kita menjadikan kajian gitu. Itu seperti apa? Orang bisa berubah ya nanti ya. Orang bisa berubah. Menyesuaikan zamannya. Iya. Orang bisa berubah sesuai dengan situasi apa yang sedang menimpa dirinya. Tapi sejauh ini saya masih konsisten atau istiqomah menulis karya sastra. Jadi tidak mengikuti pasar. Tidak mengikuti pasar ya. Dan mungkin saya juga tidak terlalu berbakat. Mungkin bisa cuma tidak menimbulkan rasa senang pada diri saya ketika saya menulis misalnya novel pop. Berarti tetap akan konsisten ya. Sekalipun nanti. Sejauh ini masih. Sejauh ini masih ya. Apakah mungkin nanti. Bisa jadi. Sejauh berubah ya. Ketika ada penerbit besar minta. Ayo Mas Royan ini tuliskan saya tentang populer. Ya kalau misalnya honornya gede banget. Mungkin sampai akan terpengaruh gitu. Bisa jadi ya kan. Karena memang menulis ini sudah saya anggap sebagai profesi. Profesi utama. Iya. Ini Mas sekarang kan ya. Orang bisa dikatakan penulis ketika dia sudah apa. Apakah ketika sudah menulis buku. Apakah ketika dia sudah dimasuk di media koran. Atau kalau dia sudah diakui oleh kalangan penulis lain. Baru dia bisa disebut penulis. Ini kan banyak orang sekarang nih lagu. Ini sudah menulis. Penulis gitu. Kalau bagi saya yang disebut sebagai penulis adalah orang yang menjadikan menulis sebagai profesinya. Kalau cuma nulis dairi, nulis catatan belanjaan kan enggak. Meskipun dia juga nulis. Nulis puisi tapi dia tidak memobilikasikan karyanya. Jadi penulis adalah bagi saya meskipun ya tiap orang punya pendapat yang berbeda. Tapi bagi saya yang disebut penulis adalah yang menjadikan menulis, kegiatan menulis sebagai profesinya. Oke. Oke Mas. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara Tribuners. Tidak apa ya. Terasa cepat ya diskusi kita padahal masih banyak topik yang perlu kita gali. Tapi nanti akan saya tahan. Kita tunggu Mas Royan nanti setelah datang dari wilayah Sumatera Selatan di Musi Rawas Utara. Jadi beliau ini tanggal 25 akan berangkat ke sana untuk melakukan penelitiannya. Seputar apa Mas Yusat setelah di sana ya mungkin ya. Ya meneliti kebudayaan di sana. Ya meneliti kebudayaan. Nanti setelah pulang kita akan ulas kembali Tribuners. Terakhir nih saya ingin minta pesan kepada Mas Royan, kepada generasi muda yang ingin memulai menulis. Masih menulis memulai lah katakanlah. Apa pesan yang perlu Mas Royan sampaikan? Silahkan. Pesan utama itu banyak-banyak lah baca buku. Ya baca banyak apa saja. Buku juga. Dan bukunya itu kalau misalnya mau jadi seorang penulis sastra. Jangan hanya membaca karya sastra saja. Tetapi juga membaca buku-buku yang lain. Buku sejarah, filsafat, sain, sosial, politik, agama, semuanya dibaca. Karena itu yang akan memperkaya tulisan kita. Oke. Itu Tribuners. Jadi bagi para penulis pemula yang ingin meneruskan bakatnya, ingin menjadi seorang penulis seperti Mas Royan ini, yang sekarang bisa lolos di sastrawan berkarya di Uriah 3D, dari menikbud, perbanyaklah baca buku. Jadi jangan lupa, perbanyak baca buku. Kurangi bermain gadget. Itu Tribuners. Terima kasih waktunya untuk Mas Royan. di Suri kali ini. Teman-teman kita berjumpa minggu depan ya. Sebelumnya saya mohon undur diri. Saya Kusantan Ferdian, hostribumaduran.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.